Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gustio Nusaba NIM saya 19113179 dari kelas IF9 Nah disini saya akan menjelaskan tentang program yang saya dan teman-teman buat Nah program yang kami buat yaitu RentalPS Disini kami menggunakan konsep struct, sorting, searching Kemudian Q dan Array Nah yang pertama saya akan menjelaskan ini tentang Q dulu Nah disini saya menggunakan variable awal dan akhir Nah awal disini yaitu sebagai head dan akhir disini sebagai tail Kemudian lanjut di bawahnya ini adalah fungsi untuk memanggil coordinate Atau bisa disebut go to xy Kemudian nanti lagi disini ada fungsi void init Nah ini adalah fungsi yang digunakan untuk membuat Q baru atau kosong Dengan variable awal sama dengan 0 dan akhir sama dengan min 1 Kemudian lanjut di bawahnya yaitu ada fungsi boolean is empty Nah ini fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah data itu kosong atau sudah berisi Kemudian lanjut kita ada boolean is full yaitu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah data yang ada disini sudah berisi penuh atau masih kosong Kemudian disini ada void garis Kemudian ada void tambah data Nah disini void tambah data ini saya gunakan GIF untuk mengecek apakah data yang ditampilkan ini sudah penuh atau masih kosong Nah disini is full yaitu jika datanya sudah penuh maka akan mengeluarkan statement data penuh Kemudian jika tidak maka kita bisa mengisi sebuah data tersebut Nah disini ya gini fungsi tampilan Kemudian kita masukkan beberapa statement disini Itu nomor penyewa, nomor penyewa, NIK, nomor member, nomor telpon, selamat Nah dan seterusnya seperti ini Nah disini ada aakhir.nomorpenyewa Nah yuk disini baru mulai bekerja Kita panggil fungsi a kemudian Dalam gurung akhir atau tel.nomorpenyewa Nah ini adalah struct Nah kemudian ada guideline Aakhir.nomorpenyewa ini Supaya nanti data yang kita masukkan itu bisa diberikan spasi Kemudian lanjut ke bawah Nah ini Disinilah kita bisa Kita diberikan berbagai opsi Yang kita bisa pilih Pertama yaitu Playstation 3 dengan harga Rp 50.000 Playstation 4 dengan harga Rp 110.000 PS3 dengan LED TV dengan Rp 80.000 PS4 dengan LED TV dengan harga Rp 140.000 dan seterusnya Nah jika sudah kita milih Kita bisa mengisi nomor seri, nama menyewa Kemudian kita menyewa dari tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa Nah nanti disini kita juga bisa menginputkan berapa hari kita menyewanya Yang nanti akan langsung ditotal Dan kemudian ada total dari keseluruhan kita menyewa PS tersebut Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Struck Perkenalkan saya Ariefi Kurniawan Name 1911.1.47 Pertama Struck pegawai Struck pegawai ini adalah nama Struck yang merupakan identitas dari Struck tersebut Di dalam Struck pegawai terdapat variable string Nama servan String produk sales Kemudian di akhir Struck terdapat nama objek Pegawai yang merupakan deklarasi Yang menggunakan Struck tersebut menjadi tipe data dari deklarasi tersebut Kemudian Struck peminjaman Yang berisi variable integer die, integer mon, integer year Kemudian Struck pengembalian Di dalamnya terdapat variable integer day, integer mon, integer year Kemudian Struck penyewaan Di dalamnya terdapat variable string Tipe PS String nomor seri, integer harga PS Komah lama Penyeminjaman tag Pengembalian back Kemudian Struck pembayaran Di dalamnya terdapat variable integer total Kemudian integer bayar Kemudian integer kekurangan Dan integer kembali Kemudian Struck customer Di dalamnya terdapat variable string nama penyewa Alamat telepon Kemudian string nik Kemudian integer no member Kemudian integer no penyewa Kemudian penyewaan sewa Kemudian pembayaran pay Kemudian di bawah Kemudian di akhir Struck terdapat nama objek A Dalam kurung max Yang merupakan array Kemudian di akhir sendiri terdapat Time underscore t Spasi now Yaitu untuk menginisialisasikan real time Terima kasih Di sini langsung ke Fungsi sorting Sorting di sini Kita menggunakan bubble sort Di baris ke 207 ini Dideklarasikan TMP Sampai baris ke 209 Nah dimana TMP itu merupakan Variable baru Yang ada di Kan kalau disorting itu Harus ada variable baru Untuk menampung Variable Lama Atau variable yang Telah dibuat tadi Yang mana akan ditampilkan Untuk Sementara di variable Baru tersebut Kita menggunakan Variable TMP Sebenarnya Namanya itu sih bebas Tapi kebanyakan orang Menggunakan TMP Agar lebih mudah diingat Atau temporary Gitu istilahnya Lanjut Ke baris 211 Ini terdapat Perulangan Yang mana Perulangan ini Akan dijalankan Untuk memenuhi Baris-baris lainnya Untuk baris Ke 212 Ini Yang mana TMP Sama dengan A Dalam kurung I Nomember Di sini Fungsinya Dimana Variable TMP Atau variable baru Yang kita buat tadi Akan menampung Data Dari Variable Struct A I Dot Nomember Begitu Seternya Sampai Baris Ke 230 Itu Fungsinya Sama Namun Beda Nama Variable Nya Saja Selanjutnya Di Baris Ke 234 Ini While Akan Berjalan Jika Variable TMP Kurang Dari Variable Struct A Nomember Array Ke J Dan Array Ke J Harus Lebih Besar Sama Dengan 0 Selanjutnya Di Baris Ke 235 Semua Data Pada Variable Nomember Array Ke J Akan Dipindah Ke Variable Nomember Array J Plus 1 Begitu Seturnya Termasuk Sampai Baris Ke 253 253 Selanjutnya Di Bagian Terakhir Setelah Ada While Di Atasnya Kita Menuju Ke Baris Ke 256 Dimana Baris 256 Ini Variable TMP Akan Dipindah Ke Variable Nomember Array J Plus 1 Nah Ini Selanjutnya Seperti Itu Sampai Baris Ke 274 Semuanya Sama Hanya Berbeda Nama Variable Saja Selanjutnya Program Akan Memprosesnya Dan Menampilkannya Di Akhir Nanti Oke Baik Sekian Dari Saya Assalamualaikum Baru 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 Hai Alhamdulillah Bantu Min S3 S3 S7 Kelas EF 09 Saya Akan Basku Fungsi Surgeon Di Fungsi Kiri Yang Pertama Surgeon Percamian Dilakukan Dengan Maturah Sekensial Dimana Dipreses Surgeon Ini Gampang Kamu Kami Kami Cari Sebuah Data Berdasarkan Nomor Bumat Pest Perulangan Dibandingkan Data Ke I Dengan Yang Dicari Apabila Sama Nanti Data Telah Ditemukan Sebalik Sebaliknya Apabila Sampai Akhir Perulangan Tindak Data Yang Sama Data Tidak Ditemukan Pertama Kita Membuat Variable Integer Cari B D X Cari Fungsinya Untuk Merangkum Kode Nomor Penewa B Sebagai Indikator Data Ditemukan Atau Tidak X Sebagai Indeks Data Yang Akan Ditampilkan Kita Akan Menyapkan Kepada Usher Untuk Memasukkan Data Kode Yang Akan Dicari Itu Akan Ditampung Ke Variable Cari Ini Proses Percari Akan I I Semen Dengan Awal I Kurang Dari Akhir Data Akan Dicari Dari I Semen Dengan Awal Sampai I Semen Dengan Kurang Dari Akhir Yang Akan Diminu Dari Dari Nilai Cari Akan Dibandingkan Dengan Nilai Yang Ada Di Aray I Indeks Nomor Penewa I Ini Akan Dicari Dari I Semen Awal Sampai I Kurang Dari Akhir Nah Jika Dicari Sampai Kita Kemudian Ketemu Nilai Yang Ada Dalam Cari Semen Nilai Yang Ada Di Aray I Indeks Kesekian Nomor Penewa Maka Nilai P Akan Dicam Menjadi Satu Nah Nilai X Akan Menjadi Indeks Yang Menampung Nilai Yang Dicari Selanjutnya Jika Dada Ditemukan Kan Nilai P Akan Berubah Tidak Nol Lagi Kan Nilai Depout B Dada 0 Jika Ditemukan Nilai Nilai Nol Jika Dada Tidak Ditemukan Nilai P Tetap 0 Misal Data Tidak Ditemukan Nilai P Tetap Embal Maka Yang Ditemukan Data Tidak Ditemukan Maka Tambah Data Terlebih Dah Nah Misalkan Data Ditemukan Maka Nilai P Tidak Berubah Tidak Lagi Lagi Maka Yang Dijalkan Adalah Else Fungsinya Disini Untuk Menambilkan Data Data Yang Data Dikam Itu Adalah Sesuai Index X Sesuai X X Itu Bilangnya Index Yang Nilai Nilai Yang Sama Dengan Parable Cari Seperti Yang Semuanya Akan Ditambilkan Sesuanya Memang X Seperti Itu Selanjutnya Void Clear Berguna Untuk Menghapus Elemen Keu Atau Artisan Dengan Cara Membuat Awal Dan Akhir Jadi Minus 1 Penghapusan Elemen Keu Sebenarnya Tidak Menghapus Carinya Tetapi Yang Mengeset Index Ke Nilai Minus 1 Sehingga Elemen Elemen Antrian Tidak Lagi Awal Jadi Dan Akhir Jadi Sekian Jadi Seperti Kita baru Buka Aplikasi Selanjutnya Selanjutnya Menampilkan Data Sudah Kosong Dan Selesai Mungkin Seperti Itu Saja Mungkin Itu Saatnya Dari Saya Memang Asli Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Saya Rizal Fominro Faizi Asri Dengan Den 19 11 11 31 45 Akan Menjelaskan Kode Program Dari Program Yang Telah Kompok Kami Buat Kami Buat Suatu Program Tentang Penyewaan Konsol G Disini Disini Di Baris 347 Terdapat Suatu Fungsi Atau Perjabangan Yang Berisi Suatu Variable Variable Yang Bernama Is Empty Yang Mana Is Empty Adalah Suatu Variable Ber Tipe Data Perlehan Dan Berisi Fungsi Persebangan Yang Mana Jika Kita Memanggil Variable Tersebut Maka Jika Min 1 Maka Benar Selain Itu Maka Salah Lalu Disini Di Baris 347 Akan Menampilkan If Is Empty Sama Dengan False Berarti Jika Is Empty Itu Salah Maka Akan Menampilkan Pernyataan Berikut Serta Fungsi Berserta Memanggil Suatu Fungsi Yaitu Shorty Dengan Menggunakan Fungsi Form Lalu Jika Fungsi If Ternyata Selain Dari Pernyataan Di Atas Maka Akan Menampilkan Data Kosong Mohon Tambahkan Data Terlebih Dahulu Lalu Akan Kembali Kemana Utama Terima kasih Ya Saya Akan Melanjutkan Program Dari Kelompok Kami Disini Ada Void Pembayaran Disini Berguna Untuk Menampilkan Pembayarannya Kemudian Di Baris 412 Sampai 418 Ada Kotoksi Merupakan Koordinat Agar Output Menjadi Rapi Di Tengah Seperti Itu Kemudian Chowd Teguh Gaming Disini Untuk Outputnya Teguh Gaming Dan Sampai Ke Baris 417 Ada Jual Beli Dan Tentral Segala Platform Games Kemudian Jalan Urim Semuh Harjo Nomor 40 Yogyakarta Kemudian Ada Nomor Telepon Dan Data Penyewaan Play Tengah Kemudian Di Baris 418 Ada She Out She Time Dalam Kurung Now Disini Berguna Untuk Waktu Saat Ini Jadi Misal Program Ini Di Run Sekarang Maka Waktu Yang Ditampilkan Itu Sekarang Seperti Itu Kemudian Ada She Out Nama Servan Kemudian Disini Nama Servan Akan Terisi Otomatis Dari Data Yang Kita Isikan Begitu Juga Di Bahannya Ada Product Sales Maka Product Sales Akan Tris Otomatis Dari Yang Kita Isikan Kemudian She Out Nomor Penyewaan Disini A Kurung Kerawal Akhir Nomor Penyewa Disini Akan Juga Tris Otomatis Nomor Penyewanya Kemudian Ada She Out Nomor Penyewa Seperti Itu Ada NIK Nomor Member Nomor Telepon Dan Alamat Kemudian Di Baris 430 Begitu Juga Sama Tipe Playstation Disini Sewa Tipe PS Jadi Misal Kita Menyewa PS3 Contrisi PS3 Kemudian Ada Nomor Serinya Kemudian Di Baris 433 Ada Lama Penyewaan Kemudian She Out Tanggal Menyewa Misal Kita Nyewa Di Hari Kamis Akan Terisi Disini Di Bulan Agustus Akan Terisi Di Sewa Tekmon Dan Tahunnya Seperti Itu Kemudian Ada Tanggal Pengembalian Disini Ada Sewa Backday Disini Mengembalikan Harinya Dan Juga Bulannya Dan Juga Tahunnya Itu Kemudian She Out Biaya Sewa Perhari Disini Sewa Harga PS Jadi Biaya Harga PS Itu Perhari Jadi Pembayarannya Sewa Harga PS Dikali Sewa Lamanya Menyewa PS Tersebut Disini Ada She Out Total Yang berarti Pembayaran Total Dari Harga PS Tadi Kemudian Kemudian Di baris 442 Ada She Out Bayar Disini Kita Memasukkan Uang Kita Kita Membayar Berapa Oke Selanjutnya Di baris 443 Ada Pai Kekurangan Jadi Disini Pai Total Harga Dikurangi Pai Bayarnya Kita Kemudian Ada Pai Kembali Disini Pai Kembali Itu Untuk Bayar Dikurangi Totalnya Kemudian She Out Kekurangan Untuk Menapakah Kekurangannya Kemudian Kembali Akan Terisi Otomatis Harga Kembalinya Kembaliannya Kemudian She Out Terima kasih Atas Tunjungan Anda Enjoy Your Games Kemudian Ada Di baris Terakhir Ada Sistem CLS Ini Berfungsi Untuk Ganti Laman Ke Menu Utama Seperti Itu Terima kasih Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Saya akan Melanjutkan Presentasi Teman-teman Saya Selanjutnya Adalah Fungsi Void Menu Awal Di Fungsi Void Menu Awal Ini 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 Akan Ditampilkan Kalimat Teguh Gaming Jual Beli Tarital Setelah Platform Game Dan Ada Alamatnya Serta Nomor Teleponnya Juga Disini Ada Gotoxi Untuk Meletakkan Tulisan Ini Di Koordinat Bagian Tengah Lalu Lalu Setelah Muncul Kalimat Tadi Ada Kalimat Lagi Bertuliskan Masukkan Nama Servan Dan Produk Sales Itu Diisi Supaya Chin Supaya Chin Pegawai Dot Nama Servan Dan Chin Pegawai Produk Sales Ini Bisa Dipanggil Nantinya Lalu Ada Sistem Paus Dan Sistem CLS Ini Untuk Membuka Alaman Baru Selanjutnya Ada Fungsi Void Tampilan Fungsi Void Dan Tampilan Ini Ada Kata Kata Time Dalam Kurung Dan Now Itu Berfungsi Untuk Menampilkan Waktu Secara Real Time Lalu Muncul Kalimat Lagi Teguh Gaming Dan Alamat Cerita Nomor Telepon Itu Seperti Menawal Tadi Dan Disini Akan Dimasukkan Pegawai .namasirvan Dan Pegawai .produk Sales Yang Dimasukkan Di Awal Lagi Nanti Dipanggil Disini Lalu Ini Ada Real Time Lagi C Time Dan Now Lalu Selanjutnya Ada Fungsi Void Tipe PS Itu Ada Masing-masing Tipe Playstation Yaitu Ada Tipe PS 3 Tipe PS 4 PS Dengan LED TV PS 4 Dengan LED TV Dan Xbox Dan Yang terbaru Atau Playstation 5 Brand New Tanpa LCD TV Maaf Itu Ada Masing-masing Rekanya Dari 50.000 Sama 200.000 Lalu Selanjutnya Ada Void Hapus Data Ini Fungsi Untuk Menghapus Data Jadi HMT Sama Dengan False Ini Jika Dia Tidak Kosong Maka Fungsinya Bisa Bekerja Kalau Kosong Dia Malah Tidak Bisa Bekerja Begitu Lalu Ada Inputan Data Yang Di Hapus Dalam Kurung Nomor Permesan Ini Adalah Nomor Penyewa Tadi Yang Dimasukkan Di Awal Lalu Ada Loop Untuk Mengurutkan Nomor Penyewa Dan Else Ini Ada Data Kosong Jika Datanya Kosong Maka Ada Kalimat Mohon Tambahkan Data Terlebih Dahulu Jadi Harus Tetap Diisi Datanya Dan Ini Tadi Ada Pause Dan Sistem CLS Ini Untuk Membuka Laman Baru Seperti Tadi Ya Mungkin Cukup Sekian Presentasi Dari Saya Akan Dilalutkan Oleh Teman Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Maulana Ahmad Citriyadi Name saya 19113119 Disini Saya Akan Menjelaskan Codingan Dari Kelompok Saya Integer Main Disini Berfungsi Sebagai Fungsi Pertama Yang Akan Dijalankan Oleh Program Dan Akan Menampilkan 1 Tambah Data 2 Hapus Data 3 Pembayaran 4 Tampilkan Data 5 Search Data 6 Clear 7 Exit Program Akan Meminta Untuk Kita Memilih Jika Kita Memilih Satu Maka Akan Menampilkan Tambah Data Setelah Kita Menambahkan Data Akan Muncul Permintaan Pembayaran Atau Back Masukkan Pilihan Disini Kita Diminta Untuk Memasukkan Pilihan Jika Kita Memasukkan Huruf P Maka Kita Akan Dialahkan Ke Fungsi Pembayaran Jika Tidak Kita Akan Dialahkan Kembali Ke Menu Utama Di Menu Utama Jika Kita Memilih 2 Maka Kita Akan Dialahkan Ke Fungsi Hapus Data Lalu Kembali Lagi Ke Menu Utama Di Menu Utama Jika Kita Memilih 3 Maka Akan Dialahkan Ke Pembayaran Jika Kita Memilih 4 Maka Kita Akan Ditampilkan Fungsi Show Jika Kita Memilih 5 Kita Akan Ditampilkan Fungsi Cari Disini Kita Akan Disuruh Untuk Memilih Jika Kita Memilih Y Maka Kita Akan Dialahkan Kembali Ke Cari Jika Kita Memilih Selain Y Maka Kita Akan Dialihkan Ke Menu Utama Di Menu Awal Jika Di Menu Awal Kita Memilih 6 Maka Fungsi Clear Akan Berjalan Jika Kita Memilih 0 Maka Program Akan Ditutup Dan Jika Kita Tidak Memilih Apa Apa Program Akan Menampilkan Pilihan Anda Salah Lalu Dikembalikan Ke Menu Utama Sekian Penjelasan Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Disini Saya Akan Melanjutkan Program Dari Teman Teman Tadi Disini Adalah Saatnya Saya Menjalankan Sebuah Program Kita Execute Kita Agak Lama Menunggu Sabar Teman Teman Nah Di Tampilan Awal Program Ini User Disuruh Memasukkan Nama Servan Atau Nama Pelayan Misalnya Saya Masukkan Budi Budi Dari Produk Sony Nah Kemudian Nah Disini Kalian Harus Menginputkan Tambah Data Terlebih Dahulu Agar Yang Lain Disini Nomor Dua Sampai Serusnya Agar Program Bisa Berjalan Nah Di Nama Penyewa Ini Saya Menginputkan Nama Visal Diki Dengan NIK 34040 Nomor Member Disini Adalah Angka Dengan 3 Digit Saya Inputkan 123 Alamat Jogja Continue Nah Disini Saya Memilih PS4 Dengan LED TV Lanjut Nomor Serinya Yaitu 22C Selama Penyewa Satu Hari Dengan Mulai Menyewa Dari Tanggal 1 Juli 2020 Nah Tanggal Pengembalian Yaitu 2 Juli 2020 Langsung Ke pembayaran Totalnya 140.000 Saya Membayar Dengan Ruan 150.000 Nah Itu Kembalinya Yaitu 10.000 Lanjut Saya Tambah Data Lagi Nama Penyewa Kiri Enika Nomor 120 Telepon Alamat Solo Continue Penyewa Xbox Nomor Serinya 24 23 E Nama Penyewa Satu Hari Dari Tanggal 2 Juli 2020 Masuk Pembayaran Nah Totalnya 150.000 Saya Bayarkan Uang Pas Kembalinya Tidak Ada Dan Uang Pas Lanjut Nah Disini Saya Mencoba Menampilkan Data Nah Tadi Data Yang Sudah Kita Tambahkan Akan Muncul Di Menu Tampil Data Sesuai Dengan Riri Nah Disini Saya Menerapkan Sorting Disini Dengan Pengurutan Berdasarkan Nomor Member Yaitu Member 120 Tadi Riri Dengan Nama Penyewa Riri Kemudian Member 123 Dengan Nama Diki Lanjut Nah Disini Saya Meneruskan Ke Search Data Atau Mencari Data Data Yang saya Cari Misal Angka 1 Maka Kan Muncul Dengan Nama Penyewa Diki Ingin Cari Data Lagi Saya Akan Detail Tidak Kemudian Kembali Kembali Menuh Awal Kemudian Saya Coba Menghapus Data Nah Karena Ini adalah Konsep Maka Saat Data Di Hapus Maka Data Yang Terhapus Adalah Data Yang Paling Terdepan Yaitu Data Nomor Penyewa Nomor 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 Pemesan Nol Kemudian Ambilkan Data Lagi Maka Yang Muncul Hanyalah Nomor Tinggal Nomor Pemesan Satu Yaitu Riri Kemudian Kita Nomor Coba Nomor Enam Atau Clear Data Sudah Kosong Seperti Itu Terima Kasih Dari Kelompok Kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye